Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghancurkan sistem rudal antipesawat S-300 milik Ukraina. Sistem itu merupakan bagian dari formasi bersenjata pertahanan udara yang berada di barat laut Kiev, Ukraina. Tak lama setelahnya, Kementerian Pertahanan Rusia mempublikasikan penampakan sistem rudal antipesawat S-300 Ukraina yang sudah hancur pada Rabu 30 Maret 2022. Dikutip Tribun Video.com dari Sputnik News, Video yang dirilis tersebut menunjukkan posisi S-300 PS yang hancur. Beberapa sistem penembakan self-propo, sistem rudal S-300 tampak rusak dan terbakar. Termasuk sistem yang memiliki wadah pengangkut dan peluncuran rudal antipesawat terlihat tersebar berjeceran. Video itu juga menampilkan pos komando yang terbakar. Tampak pula menara sistem untuk mengangkat radar ke ketinggian rusak hingga kendaraan pengangkut yang terbakar. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan bahwa 124 pesawat dan 77 helikopter telah dihancurkan. Selain itu, pihaknya juga berhasil menghancurkan 321 drone, 214 sistem rudal antipesawat, 1.750 tank, dan kendaraan lapis baja. Pada hadis sebelumnya, Igor Konashenkov juga mengatakan bahwa 184 peluncur roket ganda atau MRL, 734 artileri dan mortir lapangan, serta 1.640 kendaraan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Diketahui sebelumnya, delegasi Rusia dan Ukraina telah kembali bertemu untuk membicarakan kesepakatan damai di Turki pada selasa 29 Maret 2022. Hasilnya, Rusia berjanji untuk mengurangi operasi militernya dan Ukraina mengusulkan status netral. Namun tampaknya, kedua negara itu sama-sama tidak mengurangi upaya pertahanan masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!